Kisah para Rasul, Pasal 1 Lukas menulis buku yang lain Teofilus yang terhormat, buku pertama yang telah kutulis ialah tentang segala sesuatu yang dilakukan dan diajarkan Yesus. Aku menuliskan tentang seluruh kehidupannya, sejak permulaan sampai pada hari ia terangkat ke surga. Sebelum itu, ia sudah berbicara kepada Rasul-Rasul yang telah dipilihnya. Dengan pertolongan roh kudus, ia telah mengatakan kepada Rasul-Rasul itu apa yang harus dikerjakan mereka. Setelah kematiannya, ia memperlihatkan diri kepada mereka dengan bukti-bukti yang meyakinkan bahwa ia hidup. Ia telah memperlihatkan diri kepada mereka selama empat puluh hari dan banyak berbicara tentang kerajaan Allah. Pada waktu itu, ketika ia makan bersama para Rasul, ia mengatakan kepada mereka supaya tidak meninggalkan Yerusalem. Ia berkata, Tunggu, apa yang sudah dijanjikan Bapak, sebagaimana yang sudah kamu dengar dari aku. Yohanes membaptis orang dengan air, tetapi kamu tidak lama lagi akan dibaptis dengan roh kudus. Yesus terangkat ke surga. Ketika Rasul-Rasul berkumpul, mereka bertanya kepada Yesus, Tuhan, apakah ini waktunya bagimu untuk memberikan kembali kerajaan orang Yahudi kepada mereka? Ia berkata kepada mereka, Kamu tidak perlu mengetahui tanggal atau waktunya, Bapak yang menetapkannya menurut haknya sendiri. Roh kudus akan datang kepada kamu, lalu kamu akan menerima kuasa. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan kemudian di seluruh Judea, Samaria, dan sampai ke pelosok-pelosok dunia. Sesudah ia mengatakan itu kepada para Rasul, ia terangkat ke langit. Ketika para Rasul sedang menatapnya, ia masuk ke dalam awan, dan mereka tidak dapat lagi melihatnya. Sementara mereka masih menatap ke langit memperhatikan kepergiannya, tiba-tiba dua orang berpakaian putih berdiri di samping mereka. Dan kedua orang itu mengatakan, Hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri di sini memandang ke langit? Yesus yang telah terangkat ke surga dari antara kamu, akan datang dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia pergi. Rasul baru terpilih. Kemudian para Rasul itu kembali ke Yerusalem dari Bukit Zaitun, yang terletak sejauh satu kilometer dari Yerusalem. Mereka memasuki kota itu dan pergi ke ruang atas tempat mereka menginap. Para Rasul itu adalah Mereka berkumpul dan selalu tekun berdoa dengan satu tujuan. Bersama mereka ada juga beberapa wanita termasuk Maria, Ibu Yesus, dan saudara-saudaranya. Setelah beberapa hari ada suatu pertemuan orang percaya. Mereka terdiri dari kira-kira seratus dua puluh orang. Petrus berdiri dan berkata, Saudara-saudara, harus terjadi yang telah dikatakan dalam kitab suci, yang dinyatakan roh kudus melalui Daud. Ia berbicara tentang Judas, yang menjadi penunjuk jalan bagi orang yang menangkap Yesus. Judas termasuk dalam kelompok kita, dan telah melayani bersama kita. Saudara-saudara, harus terjadi yang telah dikatakan dalam kitab suci, yang dinyatakan roh kudus melalui Daud. Ia berbicara tentang Judas, yang menjadi penunjuk jalan bagi orang yang menangkap Yesus. Judas termasuk dalam kelompok kita, dan telah melayani bersama kita. Orang itu telah membeli sebidang tanah dengan uang yang didapatnya dari kejahatannya itu. Tetapi ia jatuh tersungkur dengan tubuh yang terbelah, dan ususnya keluar. Kejadian itu kemudian diketahui oleh semua penduduk Yerusalem. Dalam bahasa mereka, tanah itu disebut Akeldama, artinya tanah darah. Ada tertulis dalam buku Masmur, Semoga tanahnya tetap kosong, biarlah tidak ada orang yang tinggal di sana, dan semoga jabatannya ditempati orang lain. Sebab itu perlu seorang lagi menggabungkan diri dengan kami, dan menjadi saksi kebangkitan Yesus. Orang itu harus dari mereka yang selalu bersama kami, selama Yesus berada dengan kami. Sejak Yohanes mulai membaptis orang, sampai Yesus terangkat ke surga, meninggalkan kami. Sebab itu perlu seorang lagi menggabungkan diri dengan kami, dan menjadi saksi kebangkitan Yesus. Orang itu harus dari mereka yang selalu bersama kami, selama Yesus berada dengan kami. Sejak Yohanes mulai membaptis orang, sampai Yesus terangkat ke surga, meninggalkan kami. Rasul-rasul mengusulkan nama dua orang kepada pertemuan itu. Yusuf yang disebut Barsabas juga dikenal sebagai Justus, dan Matias. Kemudian mereka berdoa, katanya, Tuhan, Engkau mengenal semua yang ada di dalam hati setiap orang. Tunjukkanlah kepada kami, siapa di antara kedua orang ini yang Engkau pilih, yang akan mengisi tempat yang ditinggalkan oleh Yudas untuk melayani sebagai rasul. Yudas sudah pergi ke tempat yang pantas bagi dia. Kemudian mereka mengambil undi kedua nama itu, dan Matiasalah yang terpilih. Jadi, ia menjadi seorang rasul bersama kesebelas rasul itu. Terima kasih telah menonton!